Pemirsa waspada peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya, Bepom RI berjanji akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti menjual kosmetik dengan bahan berbahaya, kedaluarsa hingga tanpa izin edar. Bepom juga akan memberi perhatian khusus pada penjualan produk kosmetik via online yang semakin barat. Banyaknya produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, pewarna tekstil, hingga kedaluarsa dan tanpa izin edar, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bepom RI melakukan edukasi ke masyarakat. Dibuka Kepala Bepom RI, Penny Kalukito, edukasi diberikan dalam kegiatan bertajuk cerdas menggunakan kosmetik pada generasi milenial di era digitalisasi yang berlangsung di Sanurden Pasar Minggu Siang. Kegiatan yang diikuti ratusan pramukas sebali ini diharapkan dapat menjadi fasilitator untuk ikut mengawasi peredaran kosmetik ilegal yang berbahaya di masyarakat. Bepom RI juga akan memberi perhatian khusus pada penjualan kosmetik via online yang semakin marah, serta memantau berbagai modus baru tempat pembuatan hingga peredaran kosmetik ilegal di seluruh tanah air. Masyarakat yang harus pintar, harus tahu mana produk-produk yang legal, yang legal sudah pasti, kalau legal berarti terdaftar di badan POM, artinya apa? Artinya produsennya tercatat dan credible. Sementara bagi peserta, edukasi ini menjadi tantangan tersendiri untuk lebih teliti memilih dan menggunakan produk kosmetik di pasaran. Di media masa itu banyak seperti di sosial media yang mempromosikan produk-produk tapi tidak memiliki sertifikasi yang bagus dari segi bahannya. Kemudian banyaknya adanya sekarang pasar-pasar yang mereka memasukkan barang-barang yang memang harus lebih klitik kembali untuk membeli. Sebelumnya, Bepom Bali menyita 10 ribu lebih produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya dalam operasi penertiban yang dilakukan Bepom selama bulan Juli 2018. Ribuan produk kosmetik tersebut disita dari puluhan tempat seperti toko, apotik, klinik kecantikan, dan distributor di tiga wilayah di Denpasar, Badung, dan Giyanyar. Berbagai jenis produk kosmetik dan suplemen tersebut mengandung bahan berbahaya tanpa label serta tanpa izin edar. Dari Denpasar, Bonejaya, Ainews, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.